Intro Hai hai hai, jumpa kembali dengan channel kami Lucy House Sahabat kau apa kabar? Aku berharap baik dan sehat ya Senang banget bisa menyapa kembali Di video kali ini kami hadir dengan menu kuliner Yakni ayam saus asam manis Sahabatku, ayam saus asam manis adalah hidangan yang terinspirasi Dari masakan guloyuk dari bahasa kanton Yaitu potongan daging goreng tepung yang disiram dengan saus asam manis Ayam saus asam manis ini jadi menu favorit di restoran Chinese food Ayam yang renyah, gurih, dibalut dengan saus asam manis yang menyegarkan Ayam asam manis ini cocok dijadikan lauk, pendamping nasi hangat Seperti yang ada di depanku ini sekarang Nah seperti ini tekstur dagingnya Aku mau makan dulu ya Ini nikmat sekali, dagingnya empuk Gurih ya Nah disini aku padukan dengan paprika dan nanas Ini rasa sausnya mantap Untuk memasak ayam saus asam manis itu tidaklah sulit Aku akan berbagi bagaimana memasaknya Resep ini tidak kalah loh dari resto sebelah Penasaran? Yuk ditonton videonya sampai selesai ya Ini dia bahan-bahannya Nah disini ada daging ayam filet Ini dadanya ya sahabatku Dipotong kotak-kotak seperti ini Nah jika kalian ingin pakai paha ayam juga boleh Pilih paha atas ya Nah ini dicuci bersih agar tidak bawa amis Lumuri dengan garam dan jeruk nipis Sambil diremas-remas Biarkan 10 hingga 15 menit ya Lalu dicuci kembali hingga bersih dan saring Pertama sekali kita marinasi dulu dagingnya Disini kita pakai air rendaman bawang putih dan jahe Nah kita geprek bawang putih dan jahenya Lalu kita tambahkan air Biarkan terendam minimal 30 menit Agar aroma bawang putih dan jahenya keluar Nah air rendaman ini juga Boleh disimpan dalam kulkas Jika diperlukan untuk memasak tinggal memakainya Dan air bawang putih dan jahenya Kita pakai 2 sendok makan Lalu mengapa kita hanya pakai airnya saja Jika bawang putih dan jahenya langsung dipakai Ketika digoreng pasti ada butir-butirannya Dan warnanya juga bisa jadi kehitaman Dan menempel di dagingnya Nah dari segi tampilan Tidak bagus ya kelihatan Maka dari itu kita pakai airnya saja Kemudian kita masukkan juga penyedap Nah disini aku pakai kaldu jamur Kita pakai juga lada Dan kita tambahkan sahabatku kecap asin Nah kecap asin ini sebanyak 1 sendok makan Kita masukkan juga minyak goreng sebanyak 2 sendok makan Dan kita masukkan tepung maizena Kemudian diaduk rata Selanjutnya kita diamkan selama 15 menit Sembari kita marinasi dagingnya Kita buat dulu adonan basah atau penculupnya Nah disini ada tepung terigu Terus ini tepung maizena Yang ini garam Yang ini baking powder Dan yang ini air Semua bahan ini kita satukan saja Untuk bahan penculup ini ya Kita tidak pakai telur ya sahabatku Agar nanti tekstur dagingnya ini tetap crunchy ketika disantap Kita tuang airnya sambil diaduk Untuk tingkat kekentalannya Takaran air ini sudah pas ya Aku ganti pengaduknya ya dengan whisk Agar tercampur rata Nah seperti ini sahabatku Ini sudah ya Oke ini kita sisihkan dulu Selanjutnya kita buat adonan sausnya Disini kita pakai saus tomat Yang ini ada air jeruk lemon ya Terus ini cuka Yang ini gula pasir Yang ini tepung maizena Dan ini air bersih Untuk bahan tambahan atau pelengkapnya Disini aku pakai nenas Dipotong-potong ya Dan dicuci bersih Kemudian ada paprika Nah disini aku pakai paprika merah Nanti kita pakai setengah saja ya sahabatku Dan dipotong kotak-kotak Kemudian ini ada cabai hijau yang besar Ini juga nanti dipotong kotak-kotak Dan disini aku pakai juga bawang bombay Kita pakai setengah buah Next kita balik lagi ke adonan sausnya ya Kita masukkan saus tomat Kedalam wadah yang bersih air ini Kita aduk ya Kemudian kita masukkan gula pasir Sambil kita aduk Kita masukkan tepung maizena Air lemonnya dan juga cuka Kita masukkan Nah ini sudah Kita sisihkan dulu Selanjutnya kita akan potong kotak-kotak Paprika Cabai hijau Dan bawang bombaynya Nah ini sudah ya sahabatku Yuk langsung saja kita memasaknya Kita panaskan minyak goreng Setelah panas Kita akan goreng daging ayamnya Caranya kita ambil daging yang sudah dimarinasi tadi Lalu kita masukkan atau celupkan kadonan Ya tepung basah ya Dan kita goreng Ini kita goreng satu persatu ya sahabatku Agar tidak saling menempel Nah seperti ini Kita menggorengnya dengan api yang besar ya sahabatku Nah ini cukup Kita menggorengnya jangan terlalu banyak ya Secukupnya saja Agar nanti teksturnya crispy dan matang yang sempurna Dan yang paling penting disesuaikan dengan ukuran wajannya Kita bagi dua nanti untuk menggorengnya Sambil diaduk ya Atau dibalikan sahabatku Kita pantau tingkat kematangannya Nah ini sudah Sudah kecoklatan ya Segera diangkat Selanjutnya kita goreng sisanya Kita lakukan hal yang sama sahabatku seperti tadi Kita masukkan satu persatu daging ayamnya Sambil kita pantau ya tingkat kematangannya Nah ini sudah Segera kita angkat Nah kita goreng sekali saja Sebenarnya sudah garing ya sahabatku Tapi disini aku mau goreng kembali ayamnya Untuk hasil yang lebih crispy dan tahan lama Jika digoreng hanya satu kali Jika didiamkan beberapa saat Besar kemungkinan daging ayamnya Akan mengeluarkan juicy atau air Jadi bisa luarnya itu basah lagi Ini kita goreng ya semua Sampai kering dan garing Nah disini bisa kita lihat ya Ini dagingnya sudah kering Dan garing Seperti ini Segera kita angkat Selanjutnya kita masak sausnya Kita tuang adonan saus tadi Kedalam wajan Ini kita masak ya Sambil kita aduk Sampai kadar airnya berkurang Nah setelah itu Kita masukkan nanasnya Paprika Cabai hijau Dan juga bau gumbaynya Ini kita aduk rata Jangan lupa untuk cek rasa ya Sahabatku Bagiku ini rasanya sudah pas Tapi jika kalian ingin rasa Sausnya lebih manis lagi Sesuaikan dengan selera Kalian masing-masing ya Dan ini kita aduk terus Sampai kadar airnya benar-benar sedikit Dan sausnya mengental Nah seperti ini Sausnya sudah mengental Saatnya kita masukkan daging ayamnya Dan ini kita aduk rata Nah ini sudah kelar Apinya kita matikan Wow Ini dia ayam saus asam manis Alalusi house sahabatku Gak kalah dari resto sebelah Sausnya ini diperkaya Dengan nanas dan paprika Juga pemberian air jeruk lemon Yang membuat rasa asam segar Pada saus ayamnya Sehingga membuat masakan yang satu ini Berpadu ya Gurih, asam, dan manis Nah jika kalian suka pedas Bisa ditambahkan irisan cabai Atau sayuran lain sesuai selera Gimana sahabatku? Mudah kan memasaknya? Semoga bisa menginspirasi Dan menambah menu masakan di rumah kalian ya Selamat mencoba Jika suka dengan videonya Boleh disupport dengan cara like, komen Dan jika bermanfaat Share ke sosial media yang kalian punya Bagi kalian yang sudah mampir dan menemukan channel ini Kami ucapkan terima kasih Bantu subscribe ya Agar channel kami semakin berkembang Jangan lupa Klik channel loncengnya Agar menerima notifikasi video terbaru dari kami Sampai disini dulu ya Terima kasih sudah menonton sampai selesai See you on the next video Bye Bye Sub indo by broth3rmax Terima kasih.